Sebagian wisatawan belum lengkap mengunjungi Yogyakarta tanpa berburu batik di pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Meski harus berdesak-desakan, antusiasme para wisatawan untuk membeli aneka ragam baju batik tetap tinggi. Kepadatan ini terjadi hampir setiap hari dalam masa liburan di pasar Beringharjo di kawasan Malioboro, Yogyakarta. Ribuan pengunjung tumpah ruah memadati hampir setiap los di lantai 1 dan 2. Kebanyakan dari mereka adalah wisatawan dari berbagai daerah yang tengah berburu buah tangan atau oleh-oleh. Mereka adalah berdesakan untuk berburu aneka ragam sumenir batik. Berbagai jenis pakaian dan sumenir batik dijual dengan harga terjangkau, mulai belasan hingga ratusan ribu rupiah. Itu pun masih bisa ditawar. Terus harganya juga lebih affordable, dan kualitasnya juga oke. Ini baru pertama kali atau memang sudah sering? Sudah beberapa kali disini. Ini tadi belanja banyak? Ini tadi belanja buat anak-anak sih. Kebetulan Bapak ini jualnya lengkap banget untuk anak-anak. Baju-baju batik dan kaos gitu ya? Iya, batik lah. Banyak macemnya, bagiannya murah. Banyak raga-raganya. Ini sih aja juga. Ini sudah sering kali ke Beringharjo atau bagaimana? Yang paling diminati apa kalau misalnya liburan di Jogja itu? Dastor. Dastornya ya gitu ya. Kalau perlukan biasanya begitu pampak. Musim liburan buat omset penjualan pedagang di pasar Beringharjo melonjak tajam. Penjualan naik hingga 70 persen dibandingkan hari biasa. Rame-rame-rame mulai jadi jam berapa? Ya, mulai rame udah mulai pagi, mulai buka udah mulai rame. Ini sudah dirasakan sejak kapan nih Pak? Sudah mulai liburan nih ya. Kasih liburan. Kasih liburan. Nambah jumlah stok? Ya. Nambah jumlah stok? Ya, ada jumlah tambah stok. Yang paling dicari apa apa biasanya? Ya, karena yang ini ya kayak-kayak-kayak stok begini. Yang mereka stok kerja begini ya. Ya, kapan. Mengantisipasi kedatangan wisatawan, para pedagang telah menambah stok barang dagangan. Kunjungan wisatawan di Yogyakarta, khususnya kawasan Malioboro, diperkirakan masih akan berlangsung hingga awal tahun 2024 nanti. Dari Yogyakarta, Herutri Joko melaporkan.